Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yomitid Ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarifalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam Allahummaftah alayna hikmataka wansur alayna rahmataka wazakirna manasina yazal jalali wal ikram serta bahasa Arab Al-Quran kita teruskan surah Al-Angkabut ya ayat 60 jadi sebelumnya adalah orang yang sabar orang yang bertawakal itulah yang akan berbahagia hidup nah sekarang ayat 60 dipersilahkan membacanya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim wa ka'ayyin min dabbatin la tahminu risqaha mamwarhu yaruzukuha wa iyakum wa huwa sami'ul alimu ini pergi ke masalah rezeki lagi jadi kalau sebelumnya bahwa setiap yang bernyawa pasti mati nah sekarang masalah rezeki ya jadi alam ini adalah sudah disediakan oleh Allah dalam peraturannya dalam perkembangannya termasuk kita juga untuk kelangsungan hidup maka disini disebutkan untuk membandingkan ya maka masalah rezeki itu manusia yang sering yang merasakan agak cemas ya sementara kalau selain manusia tidak begitu cemas dia wa ka'ayyin nah ini pelajaran ka'ayyin belum ini huruf-huruf yang bermakna ini wa ka'ayyin min dabbatin la min huruf jar ini dapah kalau disitu terjemah dibuat berapa banyak enggak? dan berapa banyak? ada yang pakai kam tapi disini wa ka'ayyin berapa banyak dari min dabbatin min dabbah dari binatang yang melata kita ini juga dabbah juga ini binatang yang melata juga jadi Allah mengatakan berapa banyak dari dapah yang melata bagaimana ya binatang yang melata itu la tahmilu rizqaha kenapa rizqah di bahasa ini? tidak rizku, tidak rizki ya, belum diganti ke Arab kenapa rizqah? karena maf'ul maf'ul dari mana? tahmilu ah ya, tahmilu fa'il dari tahmilu mana fa'il? fa'ilnya huwa kalau huwa kalau hantah tahmilu kalau tahmilu ada satu lagi dipakai mirip kalau antah bisa juga iya 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 baliknya itu ya murjak damirnya ini yang disebutkan itu aturannya kan dabbatan ya, dabbah ini kan min dabbah dibuat dari jarmajrur jadi latahmilu tidak menyandang atau tidak membawa tidak memikul tidak membawa dianya dabbah tadi rizqinya artinya tidak membawa rizqinya tidak pakai bontot tidak pakai apa namanya? bekal ada berapa banyak binatang yang melata walaupun terbang melata juga seperti burung seperti yang lain-lain tidak ada dia bawa rizqi kalau kita kan sekurang-kurangnya duit dibawa dia enggak pokoknya maju keluar bangun pagi maju jalan terus disini ada disebutkan Allahu jadi apa gunanya Allah? Allahu sebagai muftada kabarnya adalah yarzukuha jadi yarzukuha yarzuku failnya mana? yarzuku huah huah ha yang ada ha? ha maf'ul maf'ul jadi kalau diterjemahkan berapa banyak dari binatang dari yang binatang yang melata tidak membawa atau tidak membawa-bawa binatang melata itu bekalnya Allah akan memberi rezeki dianya Allah terhadap binatang tadi terhadap yang melata tadi dan selain Allah yang memberi rezeki ke situ sebenarnya wa-iyakum wa-wa-atap ini wa-iyakum wa-atap ya wa-iyakum ini wa ini iya ini kan iya kalau bentuk iya ini apa? iya yakum apa bentuk bentuknya dulu bentuk yakum ini bentuk bangunan katanya apa? isim kah fiil kah uruh lupa mungkin dipatihah dipatihah dibaca iya kah itu karena engkau kalau berdua yakumah kalau banyak yakum kalau perempuan yakum apa itu? huruf mana huruf apa itu? isim isim damir kan isim damir isim itu kan ada isim berbentuk isim tok isim kata benda asli isim masdar isim pael ini isim damir isim damir ini dalam keadaan marpuk kah majrur kah atau mansub marpuk kalau marpuk kalau marpuk ini adalah antum itu marpuk mansub tapi dia mumpasil maksudnya berpisah berdiri sendiri kalau yang mutasilnya itu makanya dipakai kum saja menempel dia kepada seperti ini ini menempel tapi ini fungsinya jadi mutapun ilai kalau ini menempel dia fungsinya makbul jadi Allah memberi rezeki dianya Allah akannya binatang kernak atau yang malata tadi dan juga kamu manusia jadi Allah sudah menjamin rezeki pokoknya berusaha cuma manusia dasar loba rezeki itu maunya banyak dan berterusan terus padahal dia nanti mau ditinggalkannya enggak tahu pula baru disini disini sebenarnya bisa ini jadi pokok kalimat bisa ini jadi sifat semua tapi berarti ada juga ini pokok kalimat ini khabar kemudian ini sifat jadi disini disebutkan dianya Allah dan dianya Allah yang sangat mendengar lagi sangat mengetahui jadi Allah sangat mengetahui sangat mendengar karena itu di ayat ini sebenarnya ayat yang seperti ini untuk menyuruh manusia itu supaya mau berpikir kalau dia sudah mulai berpikir nanti diharapkan dia nanti ada tumbuh keyakinan baru dia iman ini ya jadi mengenai rezeki kenapa masalah rezeki jawab karena jawabannya di dunia ini masalah rezeki inilah yang menjadi masalah rezeki ya satu ayat lagi ini untuk menguatkan juga walain sa'altahum silahkan walain sa'altahum min khalaqi man khalaqa man khalaqa samawati wal arda wasakh wasakhara samsa wal kamara liya kulun la lain fa'ala yuk fakuna jadi disini ini untuk menjalankan pikiran juga ini kalau ini kan masalah rezeki ada binatang yang pergi tidak membawa bekal tapi Allah sudah menjamin rezeki ini ini begitu juga sungguh ini pakai penegasan ini ya in nah jika jikain in sa'alta sa'alta pil madi fa'ilnya anta jika engkau tanya hum jadi apa fungsinya ini fungsinya hum itu maf'ul ya maf'ul jadi sungguh jika engkau tanya atau bertanya engkau kepada mereka manusia pertanyaannya begini man khalaqassamawati wal arda ini wow atap diulang lagi man dari sini jadi man khalaqassamawati wal arda man syakhara samsa wal kamara jawabnya ini sungguh sungguh juga baru ini penegas juga jadi penegas ini dekat sungguh berkata orang itu sungguh apa katanya Allah itu makanya mengakui Allah orang sampir mengaku orang Tuhan semua cuma untuk membuktikan dalam perilakunya yang paling sulit karena didominasi oleh keinginan keinginannya jadi kalau diterjemahkan sini dan sungguh jika menanya engkau Muhammad mereka manusia itu tujuannya supaya menyadari bahwa ada yang maha kuasa itu Allah pertanyaannya siapakah yang telah menjadikan atau siapa atau siapa yang menjadikan dianya siapa ada akan langit dan akan duni itu pertanyaan yang kedua siapa yang menindukan atau menjinakkan dianya siapa atau dianya orang matahari dan bulan kalau diajukan pertanyaan sungguh dia berkata sungguh apa katanya ya Tuhan Allah semuanya orang mengatakan Allah lalu disini dibuat pertanyaan jadi pertanyaannya itu adalah menandakan apa namanya sungguh manusia itu sangat jahil lalu disini Fa Anna Anna dipakai Fa Anna Yuk Fakuna Yuk Fakuna bentuk apa Yuk Fakuna pakai Yuk Aktif atau pasif Yuk Fakun disini Fah Kecuali kok Yuk Fiku ya ini kan Yuk Fakuna pasif mana naib failnya um ya tetap um um itu sebenarnya maful aslinya kan begini jadinya kalau memang kamu mengatakan yang menjadikan langit dan bumi adalah Allah yang mengendalikan atau yang bisa menggunakan mengendalikan mencinakkan matahari dan bulan juga Allah lalu Fa Anna Yuk Fakun kok bisa juga kamu menghadap kepada yang lain pikiran kamu tidak kepada Allah kok bisa kamu berpaling penyembah-penyembah yang lain kenapa tidak kepada Tuhan sebenarnya kan gitu jadi ini dua ayat ini sebenarnya begitulah zalimnya atau jahatnya manusia tidak kunjung dia sadar kepada Allah bisa dia mengatakan Tuhan semua tapi tidak dibuktikan itu makanya apa ayat pertama di surat apa ini surat Al-Anqabut ini bertemu kembali ayat yang pertamanya apa itu Ahasibannas itu ya ini Ahasibannas mana itu Ahasibannas Ayakulu Amanna Wahum Lalu ada ya di pangkalnya ini di bawah di bawah mungkin sudah Ahasibannas Ahasibannas Ayyut Seraku Ahyakulu Amanna Wahum Nahyut itu dia jadi apakah menduga atau sudah memutuskan manusia itu bahwa dia dibiarkan saja mengatakan kami beriman tapi tidak di puji jadi mengakui Tuhan semua orang mengakui Tuhan tapi pengaruh Tuhan dalam hidup tidak bertemu itu makanya dijelaskan tadi untuk menguatkan itu jangan khawatirlah mengenai risiko ada burung ada yang lain pergi tidak pakai bekal makan juga hidup juga ada apa namanya lagi tadi itu kalau ditanya siapa yang menjadikan langit bumi dia menjawab memang Tuhan memang Allah tapi kok belum juga jadi ini makanya pelajaran bagi kita bersama makin hari makin terasa bahwa kita adalah dalam genggaman atau kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala maka hidup di dunia ini hanyalah untuk berbuat baik maka kalau dia tidak berbuat baik berarti berarti sudah mati tidak ada berfungsi hanya penderitaan ilahuna faqat intahayna dudusana ilal liqa nadu'u ilallah Allahumma waktihna fiddin wa'allim wa ta'wil subhanakallahumma wabihamdika ashadu la ilaha 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 astagfiruka wa atubu ilaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh Syukran ya Ustaz Nau selamat menikmati